Ya menyambung yang tadi nih saya mau ke Nsat nih apa ketakutannya memang kenapa kalau misalnya memang ditunjuk dari perwira TNI atau Polri yang tadi aktif kata kalau ini kita versi nyambung Edi tadi ya kan bisa disampingkan kan ditunjuk langsung bukan pemilihan sebagai calon kepala daerah gitu loh nah kalau memang begitu apa ketakutan sih kekhawatiran apa kalau mereka menjabat di situ? Ya begini sebetulnya kita kembali ke semangat reformasi jadi rezim ini saya gak ngerti kenapa nih Mbak Anggi seneng banget ngetes semangat reformasi testing the waternya itu selalu semangat reformasi yang dites apa misalnya contohnya pertama tiba-tiba ada tiga periode gitu kan itu kan semangat reformasi itu cuma satu membatasi presiden hanya dua periode nah ini dites gitu kan kemudian super masih sivil ini juga kan salah satu semangat reformasi ini dites lagi gitu memangnya terus mengharapkan masyarakat oke-oke aja gitu ya kan selama ini sudah dites ah paling yang protes handset itu aja lah Margarito Kamis gitu sekali-sekali Bang Emrus gitu ya habis itu ya udah kan gak ada yang protes lagi gitu apakah mesti seperti itu terus? Nah sekarang kan Mbak Anggi ini PLT di 2022-2023 ini adalah PLT terlama di dunia bayangkan Jadi satu tahun sampai dua tahun ya? Satu sampai dua tahun itu pun kalau gak mau diundur Penjabat kita diundur ya bukan PLT ya istilahnya penjabat disini ya Penjabat Oke Tetap saja biasanya PLT itu tiga bulan enam bulan Oke Ini mau ada setahun dua tahun apalagi kalau nanti diundur jadi Februari 2025 Apalagi kalau isu yang luar biasa ngaco itu ada perpanjangan Presiden 2027 yang katanya juga Gubernur dan Bupati Wali Kota ini ikut-ikutan Enak betul mereka DPR juga Nah ini kita mau kembali lagi ke masa-masa Orde Baru itu Jadi kekhawatirannya adalah mengarah ke Orde Baru begitu ya untuk mulai Bukan itu Mbak Anggi Sekarang kan kita ini kan sudah dalam tahap perbaikan demokrasi perbaikan bernegara Terus kenapa kemudian perbaikan-perbaikan yang sudah baik ini kemudian dipersulit Misalnya dibuat simple Kalau ada yang selesai PLT ditunjuk sekda langsung naik Itu kan juga lebih enak gitu Terus Mungkin gak cukup sekda untuk 271 daerah Satu provinsi satu, satu kabupaten satu, satu Dan ada itu SDM-nya ada Kalau misalnya tidak mau dirjen gitu Misalnya kan yang besar-besar biasanya ini kan Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya Banten itu kan besar-besar Mungkin akan dimasukkan dirjen Malah saya dengar istana sudah mempersiapkan orang untuk menggantikan Anies Baswedan nanti 2022 gitu kan Untuk PLT Nah Luar biasa dia bisa memprediksi ya Ya memprediksi kan itu kan kelihatan nih dari sekarang ini kan sudah Sudah begitu tuh Nah makanya menurut saya Jangan lagi lah di testing-testing seperti ini Oke titik dulu sampai Pertanyaan saya belum terjawab nih Ketakutan apa selain tadi kekhawatiran Orde Baru Ada itu Ada supermasi sipil Yang kemudian dilanggar Dan kemudian akhirnya balik lagi ke masa-masa kelam Orde Baru Ada indikasi balik ke masa-masa kelam Orde Baru Saya nanya lagi Karena tadi Mbak Angin nanya Saya tanya balik Kenapa kemudian harus Ada Steny dan Polri di situ Kenapa gak dibiarkan saja sipilnya Apakah sipil ini kurang cerdas atau gimana Nah gitu lah kira-kira Silahkan loh Baik Saya dulu Ya silahkan Saya pikir Bung Satrio ini Kalau dikatakan test the water ya Regime ya Yang melakukan test the water itu kan Bangkodari tuh Saya sama kita teman-teman pengamat juga Pak Jokowi sudah mengatakan Tidak mau saya tiga priori Tadi bukan regime loh Yang test the water itu Bangkodari yang lebih dulu melempar tiga priori itu Saya juga termasuk yang mengkritik itu Artinya bahwa Bukan berarti kita menuduh Bahwa regime ini test the water terus Nah kembali kepada kata Kalateni Polri Gitu ya Karena Saya baru klik berita ini Ketika priori yang kemarin Bahwa ada yang sudah Pilkada yang sudah berlalu Artinya apa Ada daftar 10 kabupaten kota Paling rawan pada pilkada Artinya Bukankah misalnya Andaikan pemerintah Menetapkan Atau mengangkat Atau apapun namanya Pelaksana pilkada itu PLT itu dari TNI Bukan kah atau dan Polri Lebih memahami tentang Situasi keamanan Sebentar 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 Nanti buat Anda Jadi ini harus kita Pertimbangkan Oleh karena itulah Bahwa Pemerintah Andai kemenu Mengangkat Katakanlah dari TNI Polri Saya kira Hal yang wajar Misalnya Bukankah itu terjadi Di Aceh kemarin Bukankah itu terjadi Di Jawa Barat Argumentasi saya Adalah sangat kuat Ketika Polri Atau Dari Polri Di Jawa Barat Yang menang siapa Bukan dari partai Yang berkuasa pada saat itu Artinya TNI Polri Sangat netral Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Bukan berarti Tunggu supaya Kita tahu Jadi seolah-olah ini Perpanjangan tangan Dari rejim Tidak Mereka Silahkan ditanggapi Kalau kemudian Alasannya adalah Keamanan Berarti Selama itu kan Tidak ada Kapolda Dan tidak ada Panglima di sana Jadi Ada tugasnya Masing-masing Bupati Wali kota Gubernur Tugasnya apa Kapolda Pangdam Itu tugasnya apa Jadi kalau seolah-olah Harus TNI Polri Supaya aman Berarti Bang Emrus Mengecilkan Peran Kapolda Bukan Artinya ada Tingkat-tingkat Kerawanan Tertentu Di suatu daerah Pertimbangan-pertimbangan itu Harus dilakukan oleh pemerintah Secara Profesional Secara objektif Tidak boleh kita berikan Kesempatan Karena bagaimanapun Dalam suatu pemilu Bisa saja ada tingkat kerawan Yang berbeda-beda Masing-masing daerah Kalau begitu Langsung aja Di awal Langsung tentukan Bahwa gubernur Di daerah tersebut Harus TNI Polri Kalau misalnya Argumennya begitu Coba kita lihat deh Papua So fine Daerah saya Maluku Utara Itu pernah ribut Dan kemarin Terakhir Gubernur itu juga sipil Ustadz Sempat ribut Selesai itu Dan selesai kok Tidak ada masalah Dan berbahaya Kalau Anda bicara seperti itu Anda menyangkal seluruh Yang telah dilakukan oleh Pangdang-pangdang Korem-korem Kapolres-kapolres Dan seterusnya Dan seterusnya Anda seperti itu Maka Apa itu orang-orang kemarin Di kampung-kampung sana Tidak ada masalah kok Itu satu Yang kedua Yang prinsipil Sebagai orang yang belajar Tata negara Dan orang yang belajar Sedikit mengerti Soal politik Ada tatanan Yang kita Apa lukai Kita obrak-abrik Jelas loh undang-undang itu Undang-undang nomor 2 tahun 2012 Per Dan undang-undang 34 2004 Jelas Untuk semua alasan Bang Markerito Itu masalahnya Bang Markerito Sebentar Itu saya tanggapi dulu Bang Markerito Kalau bicara tentang undang-undang Artinya kita harus Ada pertimbangan juga Dari aspek politis Aspek sosiologis Tidak boleh kita melihat Undang-undang itu Itulah orang yang berpikir Kalau perspektif undang-undang Semata-mata Itulah berpikir Kacamata kuda Artinya apa? Tidak ada Tidak ada Undang-undang itu Di ruang hampa Oleh karena itulah Pertimbangan-pertimbangan Keamanan Pertimbangan-pertimbangan Situasi sosial Menjadi variable Yang harus dipertimbangkan Dari suatu keputusan Tidak boleh Tidak Sebentar Saya harus potong Undang-undang itu kan Harus mengatur Kalau melihatnya seperti itu Akan bisa Kemana-mana Kalau begitu Kapan-kapan Kalau begitu begini Begini Anggi Kalau kita yang belajar Hitler itu juga Menempatkan kemanfaatan Hitler Dan dia jadi totaliter Jangan pakai undang-undang Atau pakai undang-undang Untuk mengejar Manfaat yang lebih besar Dan Anda tahu Lahirlah Hitler Apa yang Hitler pakai? Enabling Act Dia naik melalui pemilu Lalu dia bikin Enabling Act Dan dia Kendalikan seluruhnya Dan lahirlah Jerman Naji Jerman Bang Marito Itu generalisasi yang sesat Gak bisa Jadi gini loh Saya he he Ransal Bang Marito Sama Zotrio Kenapa sih masalahnya Kalau Pori dan TNI Menjadi apa? Apa yang salah? Itu aturan juga tidak ada Sebentar Undang-undang tidak diberkati Kita kasih dulu kesempatan Sebentar Agitasi yang kayak begini Ini kecil buat saya Anda saya tahu Cara bermain gitu ya Cabut undang-undang Paling tidak cabut pasal 27 Cabut pasal 34 dan gerin Pasal 48 dan gerin Tidak ada yang salah Tidak ada lagi Karena ini jelas-jelas Aturan yang dilanggar Jelas-jelas Saya lihat di dalam hal Untung menunjuk Saya rindukan betul Brigjen Jumilar itu ya Junior Jumilar itu Saya rindukan orang itu betul Kalau saja Tidak ada undang-undang ini Orang itu layak Akan hebat itu Daerah itu Kalau ada Brigjen Jumilar itu ya Yang kemarin di Menadu Lalu di Tumilar apa itu ya Wah itu hebat sekali itu Saya rindukan orang itu Tapi undang-undang mau apa? Mau apa? Begitu Kita bersepakat Kita pandu bangsa ini Kita pandu apa semua Dengan legal Ada suka atau tidak suka Tidak ada orang yang bikin undang-undang Tidak ada Tanpa pertimbangan manfaat Tidak tanpa pertimbangan filsafat Tanpa pertimbangan Sosiologi Tidak Pertimbang semua Lalu kristalisasinya normal Saya sedih Kalau melihat bang Mari itu Berpandangan bahwa Apa namanya Tidak ada undang yang mengatur Misalnya Kalau misalnya terjadi Penunjukan Bukan demikian Kita melihat sejarah Ada tunjuk dong Satu saja pasal Dalam undang-undang nomor 10 Bahwa boleh tunjuk polisi Tunjuk atau tunjuk kayak ini Kita melihat sejarah Disini dijelaskan ini Di undang-undang nomor 10 2016 itu ASN yang ditunjuk sebagai PJ Gubernur Harus berasal dari jabatan Pimpinan Tinggi Madya Atau setara Eselon 1 Begitu ya Dan setingkat Direktur Jenderal Atau Inspektur Jenderal Di kementerian Dalam negeri Begitu jelas ya Lalu Saya kira tidak ada yang salah Kan bukan ada disitu Dijelaskan Pori dan TNI Dijelaskan disitu Oke tetap Poin of view dari sana Nanti komentar Nanti kita jadul Sisi akan kembali Sesaat lagi